Soal selanjutnya, soal 3.53 Di sini kita perhatikan ada sebuah benda bergerak dengan percepatan Sebuah benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat Berarti yang diketahui percepatan A Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat Jika masa benda itu 5 kilogram, berarti M Berapa resultan gaya yang bekerja pada benda ini? Tentu saja, F sama dengan M dikali A Simple ya, M nya 5 dikali 2, jadi 10 newton Sesuai ya jawabannya ya Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya Soal selanjutnya Nomor 3, 5, 4 Kita cek soalnya di sini Ini ada soal, suatu masa standar diberi gaya F Sehingga bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat Oke, berarti di sini Untuk gaya F Bergerak dengan percepatan A Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat Gaya yang sama diberikan pada benda A Berarti ada gaya untuk benda A Yang sama juga dengan F Ternyata A bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon Berarti percepatan benda A Sama dengan 8 meter per sekon kuadrat Hitung masa benda A Oh, jadi masa benda A berapa? M A berapa? Nah, dengan Acuan ini Kita Tentukan dulu Ya Besar Gayanya ya Besar gaya ini berapa? Coba kita lihat di sini Kita tahu tadi bahwa F itu kan sama dengan M dikali A Kalau kita lihat di sini Ini berarti untuk F A Itu sama dengan M A dikali A A Gitu ya Besarnya F A sama dengan F M A yang ditanyakan A A nya 8 Gitu ya Sedangkan besar gaya F Kita punya tadi Sama dengan M dikali A F nya sama dengan Benda M dikali A Percepatan A nya 5 5 meter per sekon kuadrat Berarti F sama dengan 5 M 5 M Sehingga kita ganti di sini F nya dengan 5 M 5 M Sama dengan M A dikali 8 Maka besarnya M A Itu sama dengan 5 per 8 M Gitu ya Jadi 5 per 8 M Kalau ada masa standar Diberikan gaya Berarti ini maksudnya adalah 5 per 8 Masa mula-mula ya Masa mula-mula ya 5 per 8 Masa standar Gitu maksudnya ya Soal yang ini ya Oke selanjutnya Nomor 35.5 ya 35.5 Oke kita bahas di sini 35 5 ya 35.5 Benar gak 35 35 355 ya Nah ini ada soal lagi Kita crop dulu soalnya Kita ambil Ini ada gambarnya ya Ada gambarnya ini Kita cek soalnya seperti apa Ya Sebuah bola biliar Diletakkan pada permukaan licin Gesekannya tidak ada Diabaikan Dua gaya bekerja pada bola ini Seperti pada gambar Dua gaya ya Hitung percepatan bola tersebut Masa bola 3 kg Ini bolanya Oke berarti ada dua gaya ya Berarti ini Cara melihatnya ini tampak atas ya Jadi kita melihatnya dari atas Tampak atas Kemudian hitung percepatan Jadi resultan dari Gaya ini ya Jadi ada F1 Ini 9 kali 30 90 derajat Berarti ini Total sudutnya 120 derajat Maka resultannya Kalau kita lihat disitu Satuan kesana Arahnya F1 8 Newton Ada yang ke bawah ya F2 12 Newton Berarti resultannya Dengan metode Jajar genjang Ini ya Nah ini F Resultan Membentuk sudut Kalau ini 30 Ini 90 derajat Jumlahin 120 derajat Berarti nilai FR Itu sama dengan Akar dari F1 Kuadrat Ditambah F2 Kuadrat Ditambah 2 F1 F2 Cos Cos 120 derajat Jadi dari sini Kita bisa Tentukan dulu Nilai FR FR sama dengan Akar dari F1 8 Kuadrat F2 12 Kuadrat Ditambah 2 F1 8 F2 12 Cos 120 Berarti Cos 120 Itu Sama dengan Cos 180 Minus 60 Berarti Sama dengan Cos 60 Derajat Minus Karena Kuadrat 2 Terletak Di Kuadrat 2 Kalau di Sini Semua Sindikat Sinnya Saja Kalau di Kuadrat 3 Tangan Yang nilainya Positif Kalau di Kuadrat 4 Cos Nya Yang nilainya Positif Berarti Karena Kuadrat 2 Itu Hanya Sin yang Positif Cos Nilainya Negatif Cos 60 Berarti Minus Setengah Minus Setengah Berarti Cos 60 Dikali Minus Setengah Jadi FR Sama Dengan Akar Dari 8 Kuadrat 64 Ditambah 144 Ditambah Coret Minus Hasilnya Negatif 8 Kali 2 16 196 Maka FR Sama Dengan Akar Dari 144 Dikurang 96 Dijumlahin Aja Dulu 144 144 144 208 Coba Udah 8 0 1 208 Dikurang 96 Dikurang Tadi jumlah 18 Kurang 6 18 8 Kurang 6 8 Kurang 6 2 10 Kurang 91 100 12 Nilai FR 112 Kemudian Masa Bendanya MB Liyarnya Masanya Berapa? 3 kg Hitung Percepatan Berarti FR itu Sama dengan M dikali A Maka Nilai A nya FR Dibagi M FR Akar 112 Dibagi M 3 Masukkan Kedalam Akar 112 3 Menjadi 3 kuadrat 9 Karena Masuk Kedalam Akar 112 Dibagi 9 Berapa? Bagi 9 112 Bagi 9 Kali 1 9 11 11 Kurang 9 22 Kali 2 18 18 Berarti 12 Dikurang 12 Kurang 8 4 Jadi 12 4 Per 9 Jadi Ini sama Dengan Akar Dari 12 4 Per 9 12 12 4 Per 9 Ini bukan 12 Kali 4 Per 9 Gimana Ya Buatnya 112 Ini Aja Akar 112 Yang Kita Rubah Kita Biarkan Angka 3 Ini Ada 3 Per 3 Akar 112 Ini Kita Rubah Kita Lihat Faktornya Kalau Misalnya Dibagi 2 5 6 Dibagi 2 Lagi 28 Bagi 2 14 Bagi 2 Lagi 7 Berarti Ini 4 Kali 4 16 Jadi Ini 16 Kali 7 Jadi Sama Dengan Akar 16 Dikali Akar 7 Per 3 Akar 16 4 4 Per 3 Akar 7 Meter Per Sekund Kwadrat Nah Inilah Jawabannya 4 Per 3 Akar 7 Meter Per Sekund Kwadrat 1 2 2 3 2